Hai, selamat siang Ultimates. Kembali lagi bersama saya Livia Christianti dalam program acara Lensa Mahasiswa. We care about you. We care about you. We care about you. Kalian pasti kepo kan tentang Lensa Mahasiswa? Apa sih Lensa Mahasiswa? Ya kan? Lensa Mahasiswa itu adalah program yang mengulas kehidupan kampus kita, baik di dalam maupun di luar. Apalagi tentang mahasiswanya. Jadi nih buat kalian yang bingung tentang kehidupan kampus dan pengen tahu, bisa tonton kita terus ya di Lensa Mahasiswa. Gimana nih kehidupan kuliahnya? Hmm, capek ya? Walaupun capek kalian harus tetap semangat ya. Ada temen baru, semester baru, pasti juga ada mahasiswa baru. Nih kemarin nih ada yang namanya OMB, Orientasi Mahasiswa Baru. Kalian pasti kepo kan apa OMB? Sebentar lagi aku bakal datengin nih orang-orang yang ada di balik OMB. Tapi sebelumnya, kita tonton dulu yuk tayangan OMB kemarin ini. Check this out. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, gimana seru kan tayangan OMB nya? Sekarang aku mau langsung panggil nih orang yang ada di balik OMB. Yuk Vita, ayo silahkan masuk. Suuuh. Bisa ada perjalanannya? Pak Cet. Di lift, di lift. Oke, silahkan duduk. Oke. Pak Cet atau di lift ya? Rame kan? Iya. Eh gini nih, aku mau nanya-nanya dikit tentang OMB, boleh? Boleh. Oke. Kenapa ya OMB tahun ini konsepnya berbeda sama tahun-tahun sebelumnya? Kenapa berbeda nih? Ini soalnya kita itu melihat hasil riset yang ada dilakukan di OMB tahun ini gitu. Jadi salah satu perubahan baru yang ada di OMB tahun ini adalah OMB tahun ini itu mempunyai tim riset sendiri. Jadi tim riset itu yang melihat nih kira-kira sikap yang dimiliki Mabah 2014 kemarin sama yang di Mabah 2015 kemarin itu perbedaannya apa sih? Setelah melihat perubahan itu baru kita membuat konsep yang baru gitu. Makanya konsep-konsep yang ada itu dibuat sesuai dengan hasil riset dan evaluasi juga dari OMB yang sebelumnya. Oh iya, kayak gitu. Terus apakah dengan perubahan konsep tersebut panitia berhasil menanamkan nilai-nilai sama seperti dengan tahun sebelumnya? Oh masalah penanaman nilai itu berhasil banget. Soalnya walaupun ada perubahan konsep tapi tetap concern pertama kita itu adalah penanaman nilai gitu. Karena tujuan dari orientasi itu sendiri kita tuh mau menanamkan nilai ini. Jadi kan teman-teman Mabah 2015-nya kan mereka kan dari SMA nih. Terus kalau misalkan masuk ke kuliah kan mungkin mereka masih kaget gitu kan dengan kehidupan perkuliahan yang berbeda. Maka dari itu, itulah tujuannya dari si orientasi ini gitu. Jadi kita juga emang udah siapin nilai-nilai apa yang mau kita tanamkan. Dan kami dari panitia sendiri pun juga merasa bahwa nilai-nilai yang ingin kami tanamkan itu berhasil di Mahasiswa Baru 2015 ini. Hmm seperti itu ya. Hmm kita cuma berdua aja nih kayaknya kurang tetap gitu ya. Eh teman-teman tau gak sih DanLab yang kemarin tau kan ya DanLab ya DanLab. Oke deh kita langsung panggil aja kali ya DanLab-nya kita bakal ditemuin sama DanLab. Oke Patrick bisa kesini. Apa kabar? Sehat Pak. Kayaknya atmosmernya jangan langsung jadi turun gitu ya. Eh santai aja Pak, santai. 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 Udah bukan OMB ya. Udah bukan OMB. Oke Patrick boleh kan aku tanya-tanya sedikit tentang OMB kemarin. Oke Pat, gini. Kan kemarin terpilih sebagai DanLab. Pasti kayak ada dong perasaan bangba gitu. Gimana kesan pertama kamu waktu dapetin posisi sebagai DanLab di OMB kemarin? Oke untuk kesan di DanLab itu. Pas pertama kali dikasih tau sama Novita, Ricky, sama 3 core acara. Itu jujur aku kaget banget. Karena sebenernya aku itu ditunjuk awalnya sebagai koordinator di PC Medi. Tapi tiba-tiba diselur di DanLab. Kaget sih karena bener-bener gak tau tugasnya apa. Gak tau mendeskripsikan seorang DanLab itu sebagai apa. Jadi agak bingung. Tapi lama-kelamaan kok asik ya? Kok seru ya? Karena bisa apa ya? Istilah sombongnya itu bisa dilihat sama para mabak gitu. Sombongnya. Ambil. Terus kan itu tadi sebelum jadi DanLab. Sekarang seudah jadi DanLab kesannya apa nih? Udah jadi DanLab udah nganamkan nilai-nilai sama bapak-bapaknya. Kesannya apa? Oke. Untuk kesan sesudah menjadi DanLab itu masih tetap seneng. Karena gimana ya? Ketika aku liat kuliah kan kuliah-kuliah. Oh mereka aktif nih. Udah mulai ikut UKM, ikut kepanitian itu aku udah liat kan. Terus mungkin mereka masih rada takut ya. Sebenernya sih DanLab itu bukan untuk ditakuti. Tapi disegani karena kalau ditakuti tuh aku cuma marah-marah doang. Tapi pas aku di DanLab kan aku menanamkan nilai ke mereka. Jadi mungkin ya itu sih kesannya aja untuk sesudah menjadi seorang DanLab. Oh gitu ya. Terus nih kan kamu liat sikapnya waktu sebelum kamu naik jadi DanLab sama sesudahnya. Kira-kira ada yang berubah gak dari mereka? Terus apa banyak gak sih yang ngelanggar aturan? Oke untuk mahasiswa baru 2015 ya. Sebelum naik awal atas panggung itu aku liat mereka itu masih manjak. Mereka tuh masih menganggap bahwa OMB ini tuh menjadi sebuah beban. Padahal tuh sebenernya enggak. OMB ini memang ada untuk melatih mereka ya. Melatih mereka agar ini loh anak-anak mahasiswa hidupannya ini gitu. Tapi seiring berjalannya waktu seiring berjalannya OMB begitu lanjut. Aku liat mereka tuh kayak waktunya menyadari kalo eh udah sadar nih mahasiswa harus seperti apa. Mereka yang kayaknya banyak melakukan pelanggaran gitu di hari pertama. Terus udah melakukan pelanggaran gitu. Tapi di hari kedua mereka buktiin kalo mereka tuh bisa loh. Mereka bisa buktiin ke panitia. Kita bisa leka. Kita bisa jadi mahasiswa yang baik. Maka dari itu hari kedua tidak ada sama sekali mahasiswa itu yang masuk ke camp. Sekarang untuk ada pertanyaan buat kalian berdua nih. Buat kalian berdua. Bagi dua. Bagi dua ya. Engga sama sekali buat satu jawab satu dua. Oh dua dua jawab. Oke. Mas. Oke. Luas lagi. Menurut kalian sebagai panitia gimana tentang aturan yang kemarin ditanami di OMB 2015? Oh kalo misalkan masalah aturan. Aturan itu emang kita bikin itu untuk mabah dan juga gak cuma untuk mabah. Tapi juga untuk panitia gitu. Jadi aturan-aturan yang kita siapkan itu juga melalui evaluasi dan hasil riset sebelumnya. Di OMB sebelumnya. Kira-kira apa sih yang menjadi masalah. Apakah yang salah itu adalah di aturan kitanya atau dimananya gitu. Tapi setelah di riset, setelah di evaluasi dari OMB sebelumnya. Aturan-aturan itu udah kita perbaiki. Sehingga di tahun ini tuh jauh lebih baik lagi masalah aturannya. Dan segala aturan yang kita buat itu udah kita pertimbangkan juga tuh masalah positif. Dan juga negatifnya gitu. Jadi apa yang kita aturannya udah kita siapkan itu udah baik banget sih. Dan efektif kalo menurut aku. Kalo menurut aku sih. Jadi peraturan diubah itu dikarenakan kita melihat karakteristik mental anak mahasiswa yang 2014 sampai 2015 itu sangat beda sekali kan. Jadi yuk kita juga sungguh peraturan itu emang gak dibuat untuk mahasiswa. Tapi paniknya juga. Nah, terutama paniknya keamanan. Kita bisa lihat waktu ini. Mereka tidak sama sekali membentang gitu. Tapi kita kayak kasih apa ya, semangat kasih pengertian. Karena menurut riset, mahasiswa dari 2015 ini memang tidak bisa lagi dibentang. Tapi dikasih pengertian. Mereka aturan-aturan yang diubah itu memang sangat efektif sekali untuk OEP kamu. Jadi kan udah masalah serius tentang aturan. Sekarang kita santai aja ngomongin tentang kemasaan. Gimana nih perasaan kalian waktu mendapatkan job deks kalian di OMB kemarin? Apakah selang atau enggak sedih gitu mungkin ya? Gak tahu. Sedih. Iya, kalau sedih ya. Siapa dulu nih? Ya, aku dulu. Oke, kalau misalkan aku saat pertama kali mengetahui job description yang harus aku lakukan di kepanitian OMB. Seneng. Eh, enggak deh. Awalnya tuh panik dulu. Panik dulu. Soalnya kan dari OMB sebelumnya kan emang belum seperti saat ini. Job description-nya ya. Kepada aku tuh sempatnya jadi koordinator acara. Tapi di tahun ini aku jadi waktunya ke OMB. Awalnya panik. Tapi lama-kelamaan aku jadi semakin percaya gitu. Kalau misalkan ternyata, Woy, aku udah diberikan tanggung jawab ini nih. Oh berarti aku sudah dipercaya sama beberapa orang yang memilih aku gitu. Maka aku tuh gak boleh mengecewakan mereka. Maka dari itu lama-kelamaan aku udah mulai seneng. Aku mulai seneng. Aku mulai nyamat. Dan menjalankan tugasku dengan baik. Bikin Patrick. Sebagai dampak. Kalau aku awalnya begini. Awalnya aku ditunjuk sebagai koordinator di PC medik. Udah kerja nih. Semua anggota-anggotanya dikasih tugas. Eh malah diminta jadi Dunlap. Akhirnya ya udahlah. Ikutin maunya. Terus agak kaget sih. Waduh Dunlap tanggung jawabnya banyak. Mesti berlatih suara tugas. Mesti berlatih keperibadian gitu lah. Tapi akhirnya kalau di luar-luar juga asik loh di Dunlap. Bisa bikin naskah. Naskah buat di atas panggung. Itu capek loh bikin naskah. Jujur ya? Itu capek banget. Lalu melatih suara. Suara perut itu sangat capek juga. Terus harus jaga suara. Sampai minum. Apa itu? Teh. Teh. Ini apa namanya? Teh ginseng gitu ya? Ada satu. Lohan poh. Lohan poh. Lohan poh minum setiap hari. Capek loh. Tapi pas diikutin juga wah nyaman. Seru. Karena ini emang udah dikasih nih tanggung jawab. Dikasih kepercayaannya sangat besar. Oke lah. Lakuin daripada takut mengecewakan orang lain. Jadi nyaman ya? Nyaman. Gede. Kita udah ngobrol berdua doang. Panitia. Panitia dan Panitia. Mungkin kita harus mendengarkan tentang pandangan dari mahasiswa barunya sendiri. Pandangan mahasiswa barunya kayak apa sih? Kira-kira penasaran kan? Eh, tapi sebelumnya kita tunggu dulu nih. Ada yang mau lewat dulu. Stay tune ya di sini. Jangan kemana-mana. Hai hai hai. Balik lagi nih ke lensa mahasiswa. Udah kangen aku belum? Udah kangen? Udah kangen? Oke deh. Daripada lama-lama aku bilang tanya kangen terus. Mending aku langsung panggil aja nih mahasiswa barunya. Ayo sini temen-temen. Hai. Halo mbak. Malen. Bisa kado dulu. Halo. Hai. Halo. Bisa langsung dulu. Oke temen-temen. Terima kasih. Oke. Gimana? Perjalanannya susah gak sih? Ah ya. Agak macet juga di sini. Hahaha. Semuanya macet ya? Iya. Padahal di sini doang ya. Ya udah deh. Aku langsung tanya aja kalau udah ya. Oke. Menurut kalian, apa pandangan awal kalian waktu mendengar tentang OFB? Jadi waktu sebelum ngikutin OFB, jadi pas mendengar OFB itu kayak gimana sih? Terus, pamitanya pada belakang. Gak sih? Siapa dulu nih? Aku dulu aku tidak habis. Belum aja deh. Oke. Sebenernya, waktu pertama dengar OFB gimana ya? Aku udah tau dulu sih. Dari, kalau tuh pernah baca di blog. Dulu ada senior juga. Terus, kayaknya seru gitu loh. Kayaknya seru. Tapi ya, panitianya galak ya. Galak sih. Tapi, galak tuh lah. Galak ya? Galak sih. Aku ingin menikmati. Tapi ya, manikmati kok. Nikmati ya. Enjoy aja ya. Seru. Oke. Mungkin yang ganteng. Hahaha. Pertama sih, saya gak tau sih kegambaran OFB itu bagaimana di UMN. Karena, saya tuh gak punya kenalan di UMN aja. Gak punya yang saya tau. Gak mungkin saya pikir tuh kayak pelancongan. Kayak bakalan lupa, gak bisa bisa gitu. Ternyata, gak sih. Bayang pelajaran yang bisa saya ambil di sana. Gitu. Gitu. Eh, dengar-dengar kalian kan best group nih ya. Iya. Ketuanya ya? Iya. Oke. Ini kelompok apa aja nih? Aku best group. Kelompok 11. Saya cahaya plus. Oke. Ini kan kalian jadi best group. Pesannya gimana nih? Bangga gak? Kamu coba penggian? Ya, pasti bangga. Seneng. Ya, itu sih. Kayak kaget aja gitu. Kita gak pernah bikin kayak. Saya juga gak nargetin kayak buat jadi best group gitu loh. Saya cuma kayak. Bersyukur aja gitu. Udah bisa ambil pelajaran dari yang kakak-kakak boleh gitu. Lalu kita-kita menjadi mahasiswa. Kayak. Katanya tuh mahasiswa tuh. Gak gampang gitu loh. Bener-bener kayak. Harus jadi keluarga. Terus gak boleh manja. Kayak. Telat gue gak boleh. Lagi itu. Lagi jam sejarah. Bari jam 4 pagi. Itu saya gak. Gue kerjain tugasnya. Saya bener-bener kayak udah hampir telat. Karena kakakak-kakak saya terdekan banget. Karena. Abis itu saya juga. Leader kan. Kayak. Apa sih. Kapten bisa nanya-nanya. Jadi kalo saya telat kan malu dong sama lain. Masa saya telat gak mungkin dong. Kayak saya udah. Kayak saya udah. Kayak saya udah pusing banget itu. Pusing. Ya bener-bener. Ya bener-bener. Begini. Cewek Anas ya. Anas. Kalo aku sebenernya baru nganyakan kak. Bola di best group. Soalnya kalo tau anggota kakak aku. Itu isinya cowok semua. Ceweknya cuma 6. Dan kayak. Aduh ini udah gak mungkin lah. Ternyata kita jadi. Ya. Jadi gue sudah ngapain. Puji dong. Tuhan. Oke deh. Ini aku mau nanya nih ya. Oh iya boleh. Menurut kalian. Kan ini ada best group nih kan. Gimana kesan kalian. Sama mahasiswa mahasiswa disini. Mahasiswa barunya. Akan pencapaian mereka. Sebagai best group. Oke. Jadi kesan kalian. Ini satu-satu. Terus dua. Terus dua. Terus dua. Oke dari aku. Dari seorang Dalok sih. Bangga ya. Karena. Dari seratus kelompok. Ada dua kelompok yang. Emang punya potensi. Dan mereka. Saya bener-bener mau merubah. Ini salah satu contohnya mereka berdua. Dan salah banget. Gita. Gita. Kalau misalkan dari aku pribadi. Apalagi sepulang mendengar penjelasan langsung. Semuanya kayak gitu. Biasanya gue gak bisa langsung ke kalian. Tapi setelah melihat langsung apa yang kayak gini. Dari aku pribadi itu seneng banget. Senengnya seneng banget. Soalnya kenapa. Berarti. Apa yang ingin kita tanamkan disini itu. Tentang leadership. Tentang kekeluargaan. Tentang kerja sama kelompok. Bagaimana saling bantu dan segala macam. Itu berarti masuk banget di kalian. Dan buktinya. Kalian yang ada disini. Dari seratus kelompok yang. Ada gitu. Kalian adalah dua kelompok terbaik. Bayangin loh dari seratus kelompok. Kalian dua kelompok terbaik. Dari seratus kelompok. 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 Berarti kalian adalah. Sekitar 40 orang kan. 30-40 orang terbaik. Yang ada di orientasi kemana. Buat kalian tetap bertambut. Buat kalian tetap bertambut. Buat kalian tetap bertambut. Oke deh. Ini last question nih. Dari aku buat kalian semua yang disini. Ini kan kalian lagi ngobrol sepertinya. Tadi Pak Riga udah dengerin kan. Kelu kasar mereka. Bisa mungkin ya. Ditanggapi mungkin. Tanggapi terlebih dahulu. Aduh. Kesusahan membuat bukunya. Jadi mau dari mana nih? Tadi. Atau ribut kan? Iya. Masalah yang teknis-teknis seperti ini ya. Tas serut. Kenapa kan tas serut? Soalnya kalau misalkan dari yang tahun sebelumnya itu. Kita mau perbolehkan kalian semua. Untuk. Menggunakan tas apa aja. Pada saat pelaksanaan OMB. Tapi kalau misalkan tahun ini. Kita mau minta tolong kalian. Untuk memakai tas serut. Untuk apa? Pada saat body checking. Jadi kalau misalkan body checking itu. Kan kalian akan lebih. Dari pihak pandemi pun. Juga akan lebih gampang. Untuk melihatnya. Jadi cuma tinggal di serut. Buka. Abis itu kalau misalkan udah gak ada apa-apa. Langsung tutup. Langsung balik lagi. Dan itu. Tujuannya selain itu. Juga untuk mempersingkat waktu. Jadi gak lama pada saat itu di checking. Gitu. Dan tujuannya apa lagi kalau misalkan untuk kalian. Supaya. Kalian tuh mudah gitu. Itu gak usah yang segimananya. Toh emang bawah selain. Sudah gitu berat kan. Jadi gak usah yang segede-gede gimana. Gitu cukup tas serut aja. Terus masalah selain tadi. Di pertanyakan. Terus selainnya buat apa sih kak. Warna-warti. Ada yang warna putih. Warna kuning. Ada yang warna day. Mungkin kakak. Bisa lebih dijelaskan nih. Untuk. Tiga warna selain ini. Kita lihat. Dari. Riwayat penyakit. Foam yang kalian berikan. Riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan. Jadi. Kalau misalkan kalian tidak ada penyakitnya. Kalau kalian punya penyakit yang mungkin. Tidak terlalu parah. Seperti. Mungkin maa. Atau. Mungkin kayak pusing-pusing biasa gitu. Kita kasih warna kuning. Kalau penyakit yang sangat parah. Kayak. Mungkin vertigo. Atau apa. Gitu. Gampang pingsan. Kita kasih selera warna pink. Itu. Maksud tujuan. Tiga selera. Ini bukan untuk membedakan kalian. Tapi. Membantu kita. Panitia dari tim medik. Buat mengawasi kalian. Dan keamanan juga. Bantu mengawasi kalian. Gitu. 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 Kepada ngapain nih? Lagi cari-cari buku ya? Atau lagi liat-liat sekitaran Purpose? Hmm, sekalian mau tau ya lingkungan yang ada di sekitaran kampus kita ini. Eh, sebentar dulu. Masa kalian gak tau sih tempat-tempat penting mana aja yang ada di kampus kita ini? Wah, sayang banget. Harusnya kalian sebagai mahasiswa UMN udah tau tempat-tempat penting mana aja yang ada di kampus kita ini. Hmm, tapi tenang aja. Oke, denger-dengar nih ya, ada program UMN TV yang akan menyajikan info-info kampus kita dan juga di sekitaran kampus kita. Eh, nama programnya apa ya sebenarnya? Oh, Lensa Mahasiswa. Nah, dari namanya aja pasti kalian udah tau nih, kita bakal membahas topik-topik apa aja yang ada di sekitaran kampus dan juga di kampus kita pastinya. Nah, sebelumnya kenalin. Nama gue Barnes dan gue akan menjadi tour guide kalian. Oke, sekarang kita jalan-jalan yuk ke tempat kampus kita ini. Hmm, tapi ada yang beda nih. Kita akan menggunakan aplikasi 360 milik UMN. Wah, kalian penasaran kan? Nah, aplikasi ini dirancang untuk mengetahui tempat-tempat mana aja sih yang ada di sekitaran kampus kita ini. Yuk, sekarang kita lihat kampus kita dengan menggunakan aplikasi 360. Ini dia nih kawan UMN, aplikasi 360-nya. Siap jalan-jalan kan kita? Nah, sekarang kita lagi ada di pintu lobi utama UMN nih. Bisa dilihat kan area sekitar lobi utama ini. Jadi, lobi ini biasanya digunakan untuk tempat masuk para mahasiswa, pegawai, serta tamu untuk UMN. Kalian juga bisa lho, nunggu jemputan sambil duduk di bangku persis depan lobi UMN sambil lihat air mancur. Yuk, kita lanjut lagi ke lobi utama. Wow, luas juga ya ternyata lobi kita ini. Bisa guling-gulingan sepuasnya. Untuk teman-teman mahasiswa baru, pasti kalian masih ingat kan dulu ini tempat apa? Yep, bener banget. Tempat ini sering banget digunakan untuk kegiatan UMB dari tahun ke tahun. Selain itu, biasanya lobi ini dipakai untuk ajang pameran seperti UMN Expo dan kegiatan lainnya. Kita mau kemana lagi nih? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan dulu aja kali ya. Oke, sekarang kita lagi berada di lobi A Rektorat. Jadi, di gedung ini biasanya digunakan oleh Rektorat atau pegawai UMN dalam menjalankan tugasnya. Ya, bisa dibilang ini pusat kantornya UMN. Di setiap lantai terdapat pusat sekaligus ruang kerja dosen dari fakultas masing-masing. Tapi bukan cuma itu aja. Di sini juga ada ruang kelas laboratorium komputer lho. Di sini juga ada ruangan marketing yang biasanya digunakan untuk berbagai hal kemahasiswaan, terlebih mengenai administrasi dan untuk penugasan dari pihak UMN, seperti kampus fisik. Lalu, ada juga BAAK. Biasanya kawan UMN akan ke sini jika ada sesuatu yang belum dilengkapi atau ada permasalahan, seperti absen habis, surat izin, dan lain-lain. Nah, kalau tadi kita udah tahu apa aja yang ada di gedung Rektorat, sekarang kita menuju gedung B, di mana kita akan melihat ruang kelas yang kita gunakan saat perkulihan nanti. Wow! Lihat kawan UMN, keren juga ya ruang kelas kita. Pasti nyaman banget deh buat belajar di sini. Eh, tapi tetap aja ya. Walaupun nyaman, gak boleh sampai ketiduran di kelas. Sekarang, kita lanjut menuju ke studio TV WMN. Di sini nih, sebagai wadah di mana sebuah karya terbaik diciptakan. Dari mulai foto, bahkan film telah diciptakan di ruangan ini. Lihat aja coba, peralatannya kece-kece banget kan? Jelas, hasil karya mahasiswa WMN itu bagus-bagus banget. Oh iya, kita jalan-jalan gini pada lapor gak nih? Pastinya sih pada lapor sama haus ya. Yaudah deh, yuk kita ke kantin aja. Siapa tau nanti bisa beli makanan dan minuman di sana. Nah, ini dia nih, kantin CW men. Luas kan? Gak cuma luas aja nih. Tapi, di sini tuh juga banyak banget jajanan. Ada sekitar satu, dua, tiga, hmm, sepuluh gerai makanan nih. Jadi banyak kan pilihannya. Yuk kita lanjut lagi. Udah keisi kan perutnya. Lanjut yuk. Mau kemana nih kita sekarang? Kleksur hal aja kali ya. Wih, kursinya biru semua. Eh, tapi kok ada putihnya ya? Walah, itu lambang Wemen. Wah, kreatif juga ya. Nih kawan Wemen, di sini adalah lecture hall. Biasanya dijadikan tempat untuk berbagai workshop dari mahasiswa ataupun dari luar Wemen. Tapi gak cuma itu. Untuk teman-teman DKV, terutama sinematografi, biasanya menggunakan tempat ini untuk melakukan pemutaran film. Multifungsi juga ya. Nah, yuk sekarang kita jalan ke tempat paling tinggi di Wemen. Wah, ini dia nih. Ini adalah tempat bisnis incubator dari Skystar. Untuk kawan Wemen semua yang mau belajar berbisnis, bisa nih di tempat ini. Lumayan kan bisa menjadi orang sukses di usia muda? Di ruangan-ruangan inilah kalian akan belajar bagaimana cara berbisnis dengan baik. Hmm, sepertinya semua udah kita telusuri nih. Pada capek gak nih? Kalau capek, yuk kita istirahat aja. Barnis punya loh, tempat asik buat santai di Wemen. Tadaa! Nah, ini dia nih, taman yang berada di lantai 3 gedung C. Bagus kan pemandangannya? Kalian bisa nih santai-santai di sini sambil lihat gedung Wemen. Di sini kalian juga bisa loh, lihat matahari terbenam. Ya, walaupun gak ada gunung, tapi Wemen tetap bagus kok di waktu sinja. Kawan Wemen, gimana? Seru banget kan udah jalan-jalan menggunakan aplikasi 360-nya? Hmm, ya pokoknya itu tadi. Sekilas mengenai tempat-tempat penting yang ada di kampus kita. Kenapa kalian harus banget tau? Karena suatu saat kalian pasti bakal ngunjungin tempat-tempat itu. Oke, kayaknya beradaannya makin enak. Barnis harus bersantai-santai dulu di sini. Dan jangan lupa, saksikan terus Lensa Mahasiswa. Karena di sana akan ada gue, Barnis, dan juga Livia. Yang akan menyajikan info-info mengenai kampus juga sekitarnya. Oke, Barnis pamit undur diri. Pokoknya jangan kapok-kapok jalan-jalan sama Barnis ya. See ya! Daaaah!